selamat pagi selamat pagi di Jalan Cagak Nagrik dimana saat ini tadi pagi di Jalan Cagak Nagrik terdapat kecelakaan lalu lintas sebuah truk bermuatan keramik terpuling dan di sebelah sana terlihat petugas dan masyarakat sedang membersihkan kuing-kuing sisa ataupun keramik yang terhamburan di tengah jalan ada pun truk yang terguling telah dievakuasi oleh petugas dan jalan yang menuju ke arah Tasikmalaya dialihkan ke arah Garut dikarenakan jalan yang menuju arah Limbangan ataupun Tasikmalaya terdekuti oleh kuing-kuing ada pun arus lalu lintas terpantau lancar meskipun ditutup tidak ada pengacetan karena kendaraan dialihkan menuju ke jalur yang arah Garut Jalan yang menuju ke arah Garut saya dihamburan terdekuti oleh Untuk lebih jelasnya Kita akan berbicara Kronologis tadi seperti apa Untuk kronologis kejadian Langkah-langkah Di Jalan Tagang Adik Sekitar jam 3.25 Setelah terjadi Kecelakaan tunggal Mobil Truk Mobil truk yang mengangkut Keramik Dia berangkat dari Purwakarta Menuju Garut Sementara sebelum di tempat kejadian Mengalami Rem tidak berfungsi Jadi untuk Untuk penghuni Akhirnya tidak bisa mengendalikan kendaraan Dan terjadilah Kecelakaan Mobil terpaling Ini bang ada korban gak bang? Sementara ini untuk korban tidak ada Untuk supir loka ringan Akibat Akibat kecelakaan tunggal ini Seperti apa? Kecelakaan tunggal itu adalah rem Tidak berfungsi atau rem blok Tidak ada korban ya Pak? Tidak ada korban Untuk arus lalu lintas sendiri Untuk arus lalu lintas Sementara dari tadi Ini hari tadi Dilakukan CB penutupan Untuk arah tasik Sehingga untuk kendaraan Diarahkan ke arah Garut Untuk evakuasi sendiri Seperti apa nih? Untuk evakuasi Tadi dilaksanakan Karena mobil itu Terbalik Bannya di atas Sehingga Menggunakan derik Sehingga dibalikan dulu Dan akhirnya Alhamdulillah Dari Sudah Bisa mengangkut Kendaraan yang Terjadi tadi Ke Polsek Diamantan Berapa lama Kemanaan Evakuasi Untuk evakuasi itu Diperkirakan Tengah jam tadi Untuk kendaraan Terima kasih kemanaan Berikut perbincangan kita Bersama Tandit lantas Polsek Nagrek Dan di sebelah sana Terlihat Masih ada Petugas dan warga Yang sedang Membersihkan Keramik Yang masih berhamburan Di jalan Ada pun Untuk Truknya sendiri Telah di evakuasi Setengah jam Yang lalu Dan Kuing-kuing Sisa keramik Masih terlihat Ataupun ada Berserakan Di jalan Kini Petugas bersama Warga Sedang Menegasikan Jalan Dari Kuing-kuing Ataupun Kamik Yang Berserakan Di tengah jalan Demikian 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 Altyazio Berserakan Di jalan Dari 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 Terima kasih.